Hai foodies, belajar masak bareng yuk. Masih serba-serbi reality show viral culinary class wars. Kemarin kita udah bikin malah krim-srim dimsum, tapi kali ini kita akan bikin dessert yaitu tiramisu ala Napoli Matvia, aka chef Kwon Song Jun, yang dia buat di challenge convenience store ingredients. Hmm, bikin tiramisu tapi bahan-bahannya dia di convenience store. Kira-kira rasanya bakal senek apa? Dan semenantang apa buatnya? Langsung kita buat yuk! Pertama, kita haluskan chestnutnya dulu. Masukkan 120 ml susu full cream. Tambahkan 60 gram chestnut yang sudah matang. Lalu kita masak dengan api sedang selama 10 menit ya. Jika sudah mendidih, siapkan chopper. Lalu masukkan susu dan chestnut yang sudah dimasak tadi. Kemudian chopper sampai halus deh, budis. Selanjutnya, masukkan chestnut yang sudah halus ke dalam zip lock. Lalu masukkan ke freezer selama 10 menit. Selanjutnya, kita buat krim tiramisu-nya. Masukkan 100 ml whipped cream cair. 3 sendok makan cream cheese. Dan 2 sendok makan cream roti Rastamocha. Lalu kita mix menggunakan mixer hingga semua bahan tercampur rata. Kemudian tambahkan chestnut yang sudah dikeluarkan dari freezer. Lalu mix kembali deh, sampai krim tiramisu-nya mengembang dan kaku seperti ini. Sekarang kita plating tiramisu-nya. Celupkan biskuit susu ke dalam cappuccino. Kemudian susun di atas gelas. Di sini aku pakai 3 biskuit ya per layernya. Lalu tambahkan krim tiramisu di atasnya. Dan tinggal kita ulangi step-nya sampai gelasnya terisi penuh ya pudis. Nah, gelasnya sudah terisi penuh nih. Tambahkan parutan coklat dan granola di atasnya ya pudis. Dan chestnut tiramisu ala napoli matthia siap disajikan. Tadah, ini dia tiramisu napoli matthia a.k.a. chef Kwan Song Jun ala weekend dish. Langsung kita cobain yuk. Ini kalau dia bentuknya sudah mirip banget sih sama di episode itu yang dia bikin tiramisu ini. And this is the moment of truth. Wah, ini coklatnya banyak banget ya karena kita bikin sendiri. Jan! Teksturnya creamy banget, rasanya tuh gak begitu manis tapi juga gak bikin enak. Dan semua bahan-bahan tuh ngeblend dengan sempurna. Aku yakin sih ini rasanya udah mirip banget sama kayak yang dibikin sama napoli matthia. Dan ini cocok banget untuk nemenin weekend kamu. Kalian wajib banget terikuk dan jangan lupa untuk like, comment kalau kalian punya ide resep baru untuk kita. And subscribe to YouTube channel Binus TV. Serta follow juga Instagram kita di atweekend.dish dan TikTok kita di atweekendish. I'll see you guys on the next episode dan happy weekend! I'll see you guys on the next episode!